Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Danan Di channel Danan Wahyu ya Kalau yang ini Jadi aku tuh pengen cerita Aku tuh ada pengalaman seru lah ya Di bulan-bulan lalu gitu Jadi ceritanya, aku iseng-iseng Ikutan Apple Academy Developer Nah, ini just info aja Jadi, apa sih Apple Academy Developer? Jadi, si Apple ini kan lagi investasi nih Ke Indonesia Nah, jadi salah satu bentuk investasinya itu adalah Membuka akademi atau sekolah gitu Dan ini, itu gratis Kalau nggak salah Itu yang akademi Apple Developer yang pertama itu ada di Tangerang Di Binus Kemudian yang kedua itu ada di Surabaya Dan akhirnya, bikinlah di Batam Tepatnya ada di Namsa Digital Park Nah, seperti yang lo tau lah gitu Kalau gue adalah tipikal orang yang suka mencoba sesuatu ya Nah, jadikan industri kreatif, dunia digital itu dekat banget lah dengan yang namanya nge-vlog, nge-vlog dan sebagainya Gue tertarik gitu Karena sebenernya sih gue punya beberapa ide untuk bikin aplikasi Gitu Tapi gue nggak punya waktu untuk belajar gimana cara bikinnya Nah, akhirnya gue ikutan dong Sebenernya ini program adalah batch yang kedua untuk yang di Batam sendiri Nah, sebenernya batch 1 itu mungkin kayaknya sudah jalan sih Yaudah lah ya Akhirnya dengan pertimbangan ABCDE Yang pertama sih udah pengen ikut gitu Dan informasi ini gue dapetin dari Instagramnya Infinite Studio Karena memang secara lokasinya sama banget Yaitu di Namsa Ya, nanti kamu bisa kulit ya di blog aku Bahwa itu sekarang itu diproyeksikan menjadi salah satu lokasi industri kreatif yang ada di Batam Jadi Batam itu bergeser gitu ya dari manufakturin Sekarang pelan-pelan nih mulai ke industri kreatif gitu Akhirnya gue daftar lah gitu Bentar ya Gue buka Buka contekannya dulu Gue itu mendaftar di tanggal berapa ya Pokoknya sih di bulan Februari Sudah mendekat-dekati Apa namanya Sudah mendekat-dekat yang namanya deadline gitu Aduh Dan akhirnya Kalau nggak salah sih itu di sekitar Ntar Oke, ntar ya Gue cek ya di imam gue Oh, gue tanggal 18-nya udah dapet panggilan Oke Oh, jadi kan Gue tuh dapet di sekitar tanggal 15-an gitu Dekat-dekat limit sih Sebenernya kata temen gue Ini udah lama banget gitu dibukanya Dan gue sebenernya ngajak-ngajakin beberapa temen gue Dan jadi Ini programnya itu adalah Nantinya kalau yang diterima itu Akan diberikan kesempatan untuk belajar Bikin aplikasi Selama 9 bulan Dan nanti dibagi menjadi 2 kelas Ada kelas pagi itu dari jam 8 sampai jam 12 Dan nantinya juga ada Kelas sore dari jam 2 sampai jam 6 Gue tau dong resikonya Kalau gue diterima Artinya gue harus minta izin dengan kantor Tapi suke lah Kita abaikan dulu ya Masalah izin dan sebagainya Karena yang gue inginkan adalah Gue tes kemampuan nih Kira-kira gue mampu nggak sih Ikut tesnya aja gitu Gitu Secara kan gue juga sudah ada muda lagi Dan ini memang dikhususan untuk mereka-mereka Yang masih muda Dan jago banget dengan namanya Coding dan Programming Jadi gue bukalah situsnya Gue carilah informasinya Jadi gue baru tau ternyata untuk membuat suatu aplikasi Tidak hanya dibutuhkan orang-orang Yang memiliki kemampuan coding Jadi untuk kamu yang memiliki kemampuan desain Orang-orang yang memiliki kemampuan bisnis Atau intuisi bisnis Itu bisa bergabung dengan akademi ini Akhirnya Di aplikasinya itu Yang gue bikin sekitar tanggal 15 November Itu Gue isi Gue sebagai desain Gitu ya Sebagai desainer Karena sih Walaupun latar belakang pendidikan gue itu Teknikal Elektrika Kemudian Bekerja sekarang berhubungan dengan Pipe plan Mekanik Dulu itu jaman kuliah Gue tergila-gila banget Dengan yang namanya Mungkin kalian pada tau ya Namanya Aplikasi Makronia Flash Nah Itu gue tergila-gila banget Yang akhirnya dari situlah Gue belajar animasi Kemudian gue belajar grafik desain Yang akhirnya gue kejeblos Dengan beberapa Lomba-lomba yang ada Di babak flash Mungkin kalian tau ya Orang-orang jadul lah Situs itu Dan sempat lah Menang-menangin Lomba-lomba gitu Dan akhirnya juga Sempat merasakan Menjadi grafik desainer Selama sekitar 4 tahun lah ya 4 tahun atau 3 tahun gitu Dan akhirnya Balik lagi Ke dunia Teknikal Nah sampai sekarang Gue itu masih Walaupun Makronia Flash itu Udah diskontinue sekarang Karena kan Udah semenjak Memasuki HTML5 Wah Itu udah animasi itu Untuk membuat animasi Atau memainkan animasi Di web Tidak dibutuhkan lagi Yang namanya Makron Flash Player Jadi otomatis Yang namanya Makron Media Flash itu Setelah di Akusisi oleh Adobe Akhirnya ya sudah lah Menghilang lah ya Tapi gue tetap ya Gue tuh ada Karena gue sempat bikin Yang namanya Beberapa presentasi Ataupun juga Beberapa Aplikasi Untuk Dengan menggunakan Akron Media Flash ini Akhirnya itu kayak Mimpi-mimpi yang dulu-dulu itu Kayaknya seru nih ya Gitu Aduh nih wadahnya Oke Gue apply Ketika di apply Yang harus kita isikan Adalah biodata itu Udah pasti Kemudian kita diseduh Buat yang namanya Motivation Letter Nah Motivation Letter ini adalah Apa sih Yang memotifikasi kamu Untuk bergabung Dengan Apple Academy Nah Udah bikin nih Gitu Kemudian juga CV CV ya Yang dituliskan Sebenernya kalau CV gue Yang berhubungan dengan Dunia Design dan sebagainya Itu udah lama banget ya Mungkin udah sekitar 15 tahun lalu Tapi dia mengisahatkan CV 5 tahun Jadi yang gue tulis adalah Apa namanya Pengalaman gue Bukan pengalaman kerja ya Pengalaman gue sebagai Blogger dan vlogger Gitu Dengan beberapa Award award yang pernah gue dapatkan Dan gue sih udah gini Ah Paling juga gak dipanggil ya Karena secara ini Beda banget gitu ya Gue juga udah lupa lah Beberapa Program-program design Karena sekarang gue gak design juga Udah gak pake software Karena gak boleh kan Sama Apple pake bajakan Akhirnya gue pake Canva lah Oke Akhirnya gue Apply lah Online Gue pikir ini Dengan Biadaran seperti ini Gue dipanggil gak ya Gitu Well guys Itu ternyata gue dipanggil Jadi Gue dapet emailnya Bentar ya Aku tuh dapet emailnya itu adalah Di Bentar Oke Gue akhirnya di hari Di tanggal 17 lah ya Kalau gak salah Itu mendapatkan Email Bahwa emailnya ini adalah Eh Enggak Tangan 17 Pokoknya Hari Sabtu gitu Gue dapet email Bahwa gue dipanggil Untuk Bukan Bukan dipanggil ya Kayak Kayak suatu reminder gitu Kayak dapet invitation Untuk Tes Online Nah Ini nih yang serunya Ini tes online nih Jadi Ini adalah pengalaman pertama gue juga Buat tes online Mengerjakan hal-hal seperti ini Gitu Karena secara gue Ya dari yang kata Tonton berapa gitu Dulu Aptanas juga belum online Akhirnya Ini tes online Nah jadi Sesuanya itu Dibuka Tanggal 18 November 2019 Sampai 22 November 2019 Akhirnya Jadi Disitu dijabarkan lah Baruan nih Tes online-nya itu Bisa di-access Dari tanggal tadi Kemudian Gak ada waktunya Pokoknya terserah aja Dan durasinya itu Sekitar 120 menit Nah Jadi materinya adalah Yang pertama adalah Logika Itu 30 pertanyaan Kemudian ada Programming 10 pertanyaan Dan yang ketiga adalah Object Oriented Programming 10 pertanyaan Gue sih yang logik nih Gue mikir gini Nah kalau logik kan kayak Psikotest paling Agak pede sebenarnya Kemudian programming Aduh Udah lama banget nih Gue gak belajar yang namanya Programming Yang ketiga Object Oriented Programming Waduh Ini apa lagi guys Gitu ya Tapi sih kalau OP ini Gue sebenarnya ketika gue belajar Macromedia Flash dulu Gue udah Mengenal lagi dikit Gitu karena memang Untuk Macromedia Flash Dia pakenya OP Gitu Nah Jadi yang harus dilakukan Ketika tes nih Yang pertama Kita memang harus Menyediakan Waktu Khusus Gitu ya Dan kita juga harus Menyiapkan KTP Kemudian komputer Atau laptop Dengan browser Dan browser Paling baru ya Kemudian Menyediakan juga Catatan dan Alat tulis lah Pokoknya Gitu Dan kita juga harus Punya koneksi Yang stabil Gitu Gak lucu dong Lu udah kerjain Toto Temputuskan Pusing nih Pada Barbie Nah Kemudian Setelah itu Akhirnya Kita juga Harus Login Login ini juga Memasukkan biodata Dan sebagainya Nomor KTP Dan sebagainya Bla 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 Kemudian Juga ada Momen dimana Kamu harus Meyakinkan Penting banget nih Jadi foto nih Jadi memang harus ada Webcam nya Si Laptopnya itu Cret Gitu ya Nah Kemudian Barulah Kita Tes Selama 120 menit Nah Kendalanya waktu itu adalah Gue masih sibuk-sibuknya ya Kantor gue sibuk-sibuknya Aktivitas biasa lah Pekerjaan Dan gue Setiap hari Dari tanggal berapa nih Pokoknya dari tanggal 10 Eh dari tanggal 18 Sampai tanggal 22 Itu dapet reminder Terus Dari email Dari whatsapp Dari sms Bahwa gue harus tes Gitu Dan gue baru bisa tes Sekitar tanggal 20 Atau 21 21 Desu Itu juga Ternyata Kemudian gue Sempet Ada masalah Yaitu browser nya Gitu ya Tidak baru ya Udah lah gue upgrade Akhir malam-malam lah gue Melewati tes itu Nah Pas tes nih Yang gue pikir itu Seru ya Gitu Jadi Kita tuh kayak diawasin Dari webcam Gitu Dan kita gak boleh Buka-buka program Program lain Selain si browser itu tadi Open close juga gak boleh Kemudian Pegang karpulatur gak boleh Pegang gadget gak boleh Karena kita memang diawasin Dan Ada sih pengalaman temen gue Yang baca sebelumnya Katanya nih Gara-gara di open close Open close itu Akhirnya dia gak Lulus lah Gitu Nah Sejujurnya sih Gue tidak terlalu percaya diri Ya Gitu ya Karena gue sadar diri lah ya Logiknya sih oke lah ya Gitu ya 30 Tapi Gue gak nyangka Kalau serang dalam Bahasa Inggris Ini serunya Dan kalau programming Ternyata cuman Basic aja juga Logika OOP sih Diluar Ekspertasi gue Yang gue pikir Tadinya susah banget Ternyata Oh iya deh Ini sih dasar ya Kayak gue dulu belajar Oke Akhirnya Tanggah berapa nih gue Mendapat Invitation Di tanggal 27 Bahwa gue adalah Salah satu kandidat Yang lulus tes Online tadi Gitu Dan diharapkan Untuk Ikut Ketahap selanjutnya Di tanggal 3 Desember 2019 Yaitu Yang Apa namanya Yang Tesnya itu Jam 2 30 Sampai jam 4 30 Venue-nya Di Apple Developer Academy Infinite Learning Jalan Lekiu Nonsat Nah Udah dong Gue sih udah Ya sudah Nanti Tulus ya Kayak tes pertama Gue juga gak terlalu Percaya Dan Confident Tapi gue udah mikir nih Ini Kalau tesnya Bahasa Inggris Berarti Nanti Interviewnya Bahasa Inggris Sedangkan Bahasa Inggris Gue juga Pas-pasan Aja Gitu Oke Dua malam Sebelum tes Gue baru buka Ternyata Bagian yang harus Diperhatikan Saat interview Adalah Menyiapkan Portfolio Yang nantinya Akan dipresentasikan Di hadapan Komite Oh my god guys Itu yang kebayang Gue gini Gue sudah Persentasi Di depan Semua komite Beberapa orang Dan Gue Ambil bantai Udah kayak Sedang skripsi ya Tapi memang gitu sih Gue dulu pernah Ngalamin tes Kerja Yang seperti itu Tes pertama Tes pertama Gue kerja Itu kayak gitu Jadi gue di Hadapan komite Terus gue di bantai Ditanyain pertanyaan-pertanyaan Yang Menghunjam jantung Hati Dan sanubari Dan akhirnya Gue bingung nih Panik nih Apa yang mesti Katanya sih gini Gue bacain nih Agedensnya ya Sebagai bagian dari interview Adalah Mempertansikan Portfolio Anda Dan Portfolio itu Bisa Koleksi Projek-projek Jadul Gitu ya Dan ini nanti akan Menunjukkan Kekuatan dan Passion Anda Di bidang itu Oke Dan ini seperti Mungkin gitu ya Dulu pernah Apa Ikut komite sekolah Bikin event Atau mungkin Video Script Di acara Debit competition Atau Buku scared Nih ya Hobie scared Atau bikin Film Gitu ya Dan Atau Proses design Atau koleksi robot Kayak gitu Oke Apa yang Kira-kira harus Gue siapkan Oke Yang pertama Yang gue siapkan adalah Sebenernya adalah Aplikasi Bukan aplikasi Ini adalah presentasi Sebenernya gue kan adalah Orang yang visual Banget gitu ya Gue itu orangnya Tidak terlalu pandai Untuk mencerna kata-kata Semuanya biasanya Akan gue simulasikan Secara visual Untuk bisa gue mengerti Dan menyampaikan ke orang lain Nah Waktu itu Gue baru bekerja pertama kali Di Pokoknya di salah satu Gas station lah Gitu Dan situ ada Aktivitas Pijing pertama kali Buat gue Dan Itu kan itu ada Prosedur ya Yaudah Gue akhirnya membuat prosedur itu Kedalam sebuah presentasi Animasi Yang gue pikir Ini akan sangat mudah ya Untuk mengguide orang Untuk mengerjakan aktivitas ini Akhirnya gue bikin lah Aktivitas Peluncuran PIK Dan penerimaan PIK Dan Berikutnya adalah Aplikasi gue Ketika gue pindah Ke compressor station Itu tadi Masalah gue adalah Gue bukan orang yang jago banget Gitu ya Untuk Mempelajari Prosedur Atau Prinsip kerja Itu yang tebel-tebel gitu Tapi semuanya gue rangkum Terus gue bikin Kedalam Karena proses ini tuh Kayak proses belajar Kalau gue bisa bikin Animasinya Presentasinya Maka gue Memasih bahen dong Gitu Itu waktu itu Compressor station Ya gue bikin lah ya Gitu Terus yang ketiga Terus yang ketiga Apa ya Yang ketiga adalah Proses menulis Jadi gue kasih lah Beberapa Tulisan gue yang dimuat Di upload magazine Terutama di Garuda Karena Garuda punya Pakan sendiri Gitu Jadi dia tuh harus punya Insight Apa yang lo rasa Apa yang lo lihat Apa yang lo pegang Kayak gitu lah Nah Ini kan Oh ya sama satu lagi Sebenernya itu adalah Me and my job vlog Itu adalah Vlog waktu gue menang Lomba grupnya PGN Itu gak akan Menggambarkan juga Sebenernya apa pekerjaan gue Gitu Oke Gue siapin 4 Dan itu harus disubmit Terlebih dahulu Karena temen gue bilang gini Nan Itu gak bisa lo pake place disk Katanya Emang kenapa Masuknya tetap Wah Jadi itu Mesti lo submit Nanti Ya udah Sampai sana lo presentasiin Waduh Gue udah rasanya ya Nyutang gitu Akhirnya yang sudah lah Gue siapkan Paginya gue kerja Seperti biasa Terus gue minta izin Walaupun Jujur Rasanya gue tetap Gak percaya diri Gitu Well guys Sekarang gue ada di Depat di belakang gue itu adalah Nongsa Digital Park Ini adalah salah satu Pusat Ini adalah Salah satu Pusat Industri Kreatif Batam Nah Jadi kan Tempat yang gue akan Apple Academy itu Nanti itu katanya Ternyata lokasinya ada di Dekat Infinite Studio guys Yaudah juga Jalan kaki nih Lu bayangin ya guys Lumayan jauh gila Tapi ini namanya Perjuangan hidup guys Ya Gitu Gue pikir itu di Denongsa Di Gita Park gitu Tapi oke lah Udah sih lah Kita akan lihat ya Untung sih Gue datangnya Satu jam lebih awal Jadi ya Sudahlah ya Semangat aja Namanya juga belajar guys Walaupun gue masuknya Jalan kaki Gitu ya Akhirnya aku masuk lah Jenjreng Gitu Gue masuk Duduk deh Di Ruang tunggunya Yang Mirip kantin Gue liat ke kanan Dan ke kira-kira Siapa nih ya Yang ikut interview Ah Akhirnya ada gue liat Uh dia lagi buka laptop Dan lagi Coding Sumpah Itu namanya Percaya diri Gue langsung ngedrop ya Ya Allah Tuhan Gue gak bisa coding Gue cuman bisa Coding lah Gue suruh masak apa Cuman gue gak bisa Kalau coding Coding-codingan gitu Akhirnya Ada mbak-mbak nih Bilang Siapa yang ikut Tes gitu Kita dikumpulin lah Di luar Di sekemeja Kemudian suruh nulis lah Namanya disini Gitu Dan you know ya Jadi kebanyakan itu Adalah mereka-mereka yang masih kuliah Dan kayaknya gue yang paling tua Gitu ada ada tingkat satu Tingkat dua Tingkat tiga Tapi soke lah ya Namanya belajar ya Oke Akhirnya Sebenernya itu yang diundang Ada delapan orang Tapi yang datang cuma enam Nah akhirnya kita dibagilah Menjadi dua kelompok Sekitar jam bawah 30 lewat Akhirnya kita disuruh masuk Ke ruangan Hai guys Gue udah kelar nih Di Apa namanya Interview di Apple Academy Tapi Gue gak dapet yang namanya Gokar Ya iyalah tempatnya agak-gak sepi Gini guys Dan gue mau cerita lah ya Sambil jalan ke depan Kayaknya enak cerita nih Gumpung masih anget gitu Jadi Proses ini itu ternyata Gak semenyeramkan yang gue bayangin Jadi kan memang sih Kita pas di Di apa namanya Pas interview itu Dibagi dalam Beberapa kelompok lah Kita ada dua kelompok Yang harusnya sih Isinya itu adalah Sekitar Empat orang Tapi karena gak dateng Jadi tiga orang Tiga orang Kemudian kita dimasukin Ke ruangan yang besar Banyak kursi disitu Melingkar-lingkar Terus ya sudah lah ya Duduk lah disitu Kita Jadi kayak ada dua kubu nih Terus kita di Berikanlah satu kasus Cerep Nah Kemudian kita sudah Mengidentifikasi nih Kira-kira poin-poinnya apa aja Kemudian dari situ Barulah Poin-poin Kita kasih waktu buat Presentasi Nanti presentasi ini Di counter nih Sama si Grup sebelah Terus nanti dilawan lagi Nanti kita Counter lagi Gitu sih Untuk yang sesi diskusinya Gue sih melihatnya Bukan sebuah Proses Apa ya Bukan proses Debat sih Tapi kata gue Ini satu Proses Menyelesaikan masalah Jadi Idealnya satu masalah itu Bisa dilihat dari beberapa sisi Jadi kalau dari sisinya kita tuh Ya Gak banyak masukan Gak banyak input kan Nah Jadi itulah tadi Nah abis dari sesi itu Kemudian barulah interview Nih katanya bilang Katanya nanti ada Sudah presentasi Gue udah siapin lah ya Bahan-bahan gue Berapa-berapa Portfolio gue yang catar-catar Membahana lah Itu ya Kemudian Cus Ternyata Cuman dia ajak ngobrol-ngobrol aja Dan kalau di sini gue sih Lebih kayak banyak ketawa-tawa sih Tentang Sebenernya sih Kayak ditanya Motivasinya apa Terus Gimana nanti Kalau lo keterima Dengan kondisi gue Yang masih berkerja Kayak gitu lah Ya gue sih Wiusi lah Apa yang akan terjadi di depan Tapi paling gak tuh Gue pengen Sesuatu yang baru aja Seperti yang lo tau Dan temen-temen gue tau Bahwa gue adalah Tipikal orang yang mungkin Orang itu gak bisa yang Kerja begitu aja gitu Enggak gitu Jadi Kayak proses-proses Dan ide-ide kreatif itu adalah Salah satu yang buat gue hidup kali ya Gue gak kebayang sih Kalau gue gak bisa nge-block Nge-vlog Atau gue bikin-bikin sesuatu gitu Bisa gila lah Gue dengan ide-ide gue Yang kadang-kadang Pertama gue Lo ini anak gue Yang terlalu banyak idenya Aduh Aku tuh kadang lelah Lo dibilang begitu Sama ibuku Tapi ya sudah lah ya Siap orang kan punya Bawahannya beda-beda Nah jadi sebenernya tuh Sini nanti tuh Apple Academy tuh Bukan di Infinite tadi Itu baru tempur hari Kayaknya Masih di set up Dan lah di desain Oh belum jadi Itu nanti depan sana guys Kalau gue disana ya Nah gitu Nah Masalah utamanya itu Tanyaan ini Gimana dengan gue gitu kan Kan gue kerja Sedangkan itu dimulainya Dari jam 2 Sampai jam 6 Sedangkan Apa namanya Nanti sekitar 4 jam Dari pengalaman-pengalaman udah ada Katanya mereka yang bekerja Itu gak akan bisa fokus Untuk mengikuti program ini Sip balik sih Ke komitmen Kalau gue pribadi Kalau gue diterima Yaudah lah Pastinya gue tidak akan Nge-vlog dan nge-blog Setahun Atau jalan-jalan Hai Kamu yang disana Kalian tidak akan bisa Menikmati blok-blok aku Yang citar membahana lagi Kalau aku keterima disini Gitu aja Gitu guys Yomis lah udah mau nyampe Nanti gue digerbek satu Lagi nih